Intro Kembali lagi di Bincang ETS Oke untuk pertanyaan selanjutnya nih mas Di studenon ini kan sudah banyak Beberapa negara yang menerapkan Dan gak sedikit juga negara-negara yang gagal Nah kira-kira penyebab kegagalan Dari studenon sendiri itu apa gitu? Ya harus diakui Memang framing yang paling Bahasanya menyosok di mahasiswa itu adalah ketika Kredit pendidikan ini Diarahkan seperti layaknya Amerika Serikat Dimana teman-teman tahu Tersempat ada aksi ya Seingat saya itu ingat Aksi itu dia bahasanya Mendemo rektoratnya dan sebagainya Karena perihal kredit pendidikan itu Dan kalau kita telisik lebih jauh Memang disana bunganya sangat tinggi Bunga sangat tinggi dan disana jaminannya Sangat besar juga gitu loh Dan pinjaman dana disana Dibayarkan setelah lulus Setelah dia lulus dari Bahasanya perkuliahan Dengan kalau kita tahu dimana biaya kuliah di Amerika itu sangat tinggi sekali Maksudnya kalau dibilang komersial Sangat komersial sekali Seperti itu Itu yang pada akhirnya membuat Kredit pendidikan disana itu Banyak yang dibebani mahasiswanya Bahkan Yang saya dapat informasi Katanya Barack Obama itu 40 tahun 44 tahun ya Dia baru bisa melunasi Kredit pendidikannya Seperti itu Oke Nah terkait dengan Di Indonesia nya sendiri Kira-kira kalau diterapkan Antusiasma mahasiswa nya sendiri itu Bagaimana kan Student non itu opsional ya mas Jadi bisa dipilih Atau bisa enggak Sebenarnya kalau dibilang Antusiasma Ini harus benar dulu Persepsi tadi yang kita diskusi di awal Biasanya pertama Kredit pendidikan tujuannya adalah Untuk mensejahterakan mahasiswa Atau kalau kita sebut Pinjaman dana tadi Yang kedua adalah Butuhnya pinjaman Entah itu kredit atau apa Yang ketiga juga adalah Orientasinya dilanir laba Seperti itu Tidak mencari keuntungan Ataupun Lebih jauh lagi tanpa bunga Seperti itu ya Nah kalau Bicara lebih jauh lagi Antusiasma Teman-teman terima atau tidak Juga harus dijelaskan Bahwasannya Pihak pemerintah ini Menjamin Bahwasannya mahasiswa Tidak dibebankan Terkait trading Dan juga kalau kita bicara Lebih jauh lagi Itu akan ada dualisme Bahwasannya kalau Dulu kan kita terbiasa Dengan beasiswa yang untuk perkuliahan Sekarang ini ada yang namanya Kredit Nah itu juga Pasti akan benturan tuh Di antara kebijakannya Kampus sendiri Intinya adalah komunikasi Dan sosialisasi Ke bawah Dan yang pasti Jangan sampai Tujuannya itu melenceng Apalagi kalau kita Bicara lebih jauh ya Pak Menteri Sorry Ya Pak Masir itu mengatakan Bahwasannya Disini kita melihat Tingkat bunga yang sangat Rendah Dimana untuk menaikannya itu Dengan cara kredit pendidikan Itu perkataannya dia Diambil dari perkataan Pak Jovawi Seperti itu Jadi memang Secara orientasi harus jelas Jangan sampai ada Miskonsepsi disitu Terkait dengan Pernyataan dari Pak Nasir Selaku Menteri tadi Sebelumnya di Indonesia sendiri Ini kan juga pernah Ada kredit pendidikan Seperti itu Bahkan Pak Nasir Ataupun rektor kita Pak Johnny kan juga Sudah merasakan Ya merasakan Kira-kira Gimana nih Mas Sudah pernah diterapin Terus gagal Akhirnya kan Kuncinya apa Kalau kita lihat di Namanya itu KMI Kredit Mahasiswa Indonesia Itu macet dia Kredit macet Dimana memang Pada akhirnya Masiswa tidak mampu Untuk melakukan pembayaran itu Singkat saya Saya baca di beberapa Literatur itu Yang bertahun jawab ini Adalah Dia dari pihak BUMN Nah saya gak mengerti Gimana intinya Entah karena memberatkan Pihak itu Pada akhirnya Dia kolaps Tidak jalan lagi Kredit pendidikannya Berhenti di situ Nah Kalau Mau dicontoh yang Tahun-tahun sebelumnya itu Memang Mau tidak mau ITS harus berbenah Kalau memang ingin melakukan Bahasanya kerjasama Di bidang kredit pendidikan Jangan sampai Pertama Membubani mahasiswa Yang kedua adalah Perbankan sendiri juga Akhirnya tidak Bahasanya logo Untuk bisa berinvestasi Ataupun kalau bahasa kita Ya meminjamkan uang gitu loh Ke mahasiswa Nanti malah diberatkan Sebagai kolaps sendiri Padahal lepas kerjasama Sebagai Jadi intinya Pembatas ini juga harus Legowo gitu ya Kalau memberikan dana Nah selanjutnya Bagaimana mengenai Dampak studenu sendiri Bagi Indonesia Jangan kemana-mana Hanya ada di Bincang ITS